Halo guys, senang sekali Om J Jalan Berlian Channel bersama abang saya, Dr. Nandes Tengkumatsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari saya bersama beliwanya bukan sebagai pengusaha peliner, tapi sebagai seorang politisi. Iya bang, ya bang, ya bang channel, ya, suka dewa channel lah. Jadi bang, berkaitan dengan politisi ini bang, kita bicara tentang pilkada bang. Pilkada yang dalam waktu dekat ini sama binji melakukan pilkada. Jadi beberapa waktu yang lalu di tempat yang sama ini saya juga ada ngambil gambar ributan podcast tentang pilkada. Jadi kan sudah ini bang, penseleksiannya. Udah, seleksi DPD dari Binjai, DPD Nasdem Kota Binjai sudah sekitar 20 hari lalu. Kita juga udah informasikan ke masyarakat, informasi bahwa kita menerima pendaftaran. Berapa orang bang? Ada 9 orang kemarin. 9 orang, yang selanjutnya kan katanya 4 digiring ke provinsi. 4 digiring ke provinsi artinya bukan apa, kita seleksi hasil penilaian semuanya. 4 orang ini menurut kami yang layak untuk dikirim ke DPW untuk diseleksi kembali. Nantinya ke Jakarta. Dari DPW nanti seleksi kembali mereka kan turun waktu kemarin jumpa, ada panel semuanya. Dan ini juga di Bogu Jakarta lagi. Oke, jadi pertanyaan yang gini bang. Dari 4 itu, masyarakat binji kan ingin tahu siapa dan mengapa 4 itu yang namanya dikirim ke nama-namanya siapa saja, alasannya apa bang? Oke, 4 orang itu, 4 orang itu, salam ketua. Dua ada izin ketua ya. Ketua? Izin dua. Ada ketua saya dulu. Oke, silakan. Namanya 1, Jainudin Purba. Haji Jainudin Purba. Dua, Bapak Walaikota Binjai, Bapak Amir Hamzah MAP. Tiga, Andri. Andri mana? Andri, Andri DPW di Sumatera Tarasaya. Demokrat, Satu Demokrat. Kelima, Parahma. Eh, keempat, Parahma. Parahma. Oke. Terus, saya cabarkan ini. 4 itu, ya perlu. 4 itu kenapa nih bang? Kan karena kayaknya ada satu nama dan berapa nama lagi yang udah digadang-gadangkan ini. Ada tiga, tiga, empat nama lagi. Jadi satu, alasan kami. Alasan. Kenapa kami mencantumkan nama Jainudin Purba di sini? Alasan, Pak Jainudin Purba. Untuk bakal Calwalaikota Binjai, ada dasarnya. Pak Jainudin Purba itu anggota DPRS Mototara. Ya, betul. Yang sudah kiprah lama di Kota Binjai. Dia juga mantan Kota DPR Kota Binjai. Dia juga pengurus bolkar Kota Binjai. Dua, Pak Amir Hamzah. Artinya tadi, jadi untuk Kota Binjai sudah ada lagi. Sudah ada. Pak Amir Hamzah, secara etikanya, dia mantan. Dia sekarang ini mencabat oleh Kota Binjai. Unsur-unsur juga religi, unsur Ustaz juga, ini pengaruh juga untuk dia. Banyak yang bulu-bulu dia. Tiga, Andri Alpisa. Dia itu anggota DPRS Mototara dan mantan. Orang tuanya mantan orang-orang tuanya. Jadi orang tuanya, Pak Muhammad Ida Binjai, Pak Muhammad Ida. Empat, empat ya, Pak Rahmat, ini intelektual. Pak Rahmat intelektual. Pak Rahmat yang mana ini? Pak Rahmat ada itu dari Kemudami, Kelundami, juga Mas Berkasihan. Dia itu intelektual dan pengusaha muda. Ini SDM-nya kita nggak harapkan lagi. Intelektual pengusaha muda? Iya. Lama di Binjai? Lama di Binjai, nomor Binjikian. Oh, jadi alasannya itu? Iya. Itu alasan? Alasannya. Tapi kan ada alasan yang sama yang masuk dengan calon, dengan bisa penceritian. Calon yang lain. Calon yang lain. Misalnya langsung aja. Ke setiap, apa-apa. Pak Rizky. Pak Rizky. Rizky, ya, di Sabana. Saya dengar, Pak Rizky ini apa organisasi di Binjai? Nggak ada. Itu kerep-kerepokan semua. Nggak ada organisasi di Binjai. Dia muncul balikonya pelama di situ, di Binjai. Dan ini hasil dari rapat plenu DPD Kota Binjai. Ya, selama tahun ini kan udah ada juga sumbansinya untuk warga Kota Binjai. Apa itu? Nggak tahu. Nggak ada, nggak ada, nggak, nggak. Saya nggak, nggak. Dengar, kawan-kawan DPD Nasden juga nggak dengar. Nggak ada dengar seperti itu, nggak tahu. Gimana? Ini adalah dasaran pada orang ini. Dia paling tidak akan sama Tenggu juga, Pak. Nah, ini nepotisme apa ya ini. Sebenarnya nanti nepotisme ini kan Bingjai, ini masyarakat kota Bingjai punya semua. Nggak perlu kita berubahkan nepotisme kita kalau misalnya menurut kita, menurut DPD Nasden, tidak pantas dirinya, kan tidak pantas. Kalau jalan yang lainnya bagaimana? Kayak Pak Irham, maaf kata seretitutnya kurang. Yang saya bilang, kenapa? Saya juga, kami juga pernah nampak. Dan yang datang kemarin yang terberkasi, nggak tahu siapa. Ada lagi beberapa nama mungkin lagi. Lain, mungkin kami nggak, nggak. Tahu apa banyak-banyak lah. Kita kirim ke DPD, yang pasti kita lihat, kawan-kawan melihat semuanya. Kami juga suruh pibanya, nah, nama-nama ini kami kebawa juga. Siapa ini, siapa ini, apa ini pendapatnya, gimana pendapat masyarakat, itu tak betul-betul. Makanya muncul empat nama ini. Empat nama masyarakat. Ulang lagi tadi namanya, Pak Jain Indubah, Pak Amir Hamzah. Pak Jain Indubah, saya wawancara dengan ketua DPD, katanya kalau dapat skor kosong sampai 10, dia 9,5. Ya, kebetulan. Dan itu Pak Amir Harga, Wali Kota Minjir saat ini. Satu lagi, Pak Andri Alpisa, itu memang dari Muntotara, Anamata Warahmat Dijek, dan Kiprahnya memang luar biasa di sini. Di sini, oh, Kiprahnya bagus, dan juga Rahman. Rahman, intelektual muda. Itu baru muncul juga nih, Pak Amir Hamzah. Baru muncul, cuma lagi dia memang pengusaha, memang betul-betul respon. Kita lihat di Bindutara, gimana dia merespon, bagus secara masyarakat. Ini juga aroma-aroma PKS-nya ada nih, Pak. Ya, kita kan melihat dari figur aja. Oke, Pak. Jadi terakhir nih, Pak. Setelah Ampat Nini Nama, kapan mengerucut menjadi satu, dan kapan itu diumumkan tirat? Nah, jadi DPW, Inpan Nama ini mungkin Ampat-Ampat sudah dipenyalin DPW, dan Ampat-Ampat ini mungkin dibawa ke DPP. Langsung dibawa ke DPP, nama-nama ini, dan mereka DPP Pleno. Itu kutu DPD Naslam Kota Binjai, dan mungkin saya menampingin, akhir bulan ini, insyaAllah, mereka Pleno di DPP. Oke, disitulah keluar semua keputusannya. Akhir bulan ini? Akhir bulan ini, Pleno, dan juga kajian-kajiannya mungkin tidak tunggu nanti kapan waktu di DPP, Mb. SK mereka. Oh, abang aja lah, aku nanti Jakarta waktu sana, Bang. Permisi sama Ketua Nasdem. Ketua Nasdem, orangnya senyum aja aku ya. Bang, terakhir Bang, untuk masyarakat Kota Binjai, setelah ini, apa yang ingin abang sampaikan? Silahkan, Bang. Gini, kami itu udah menilai juga melihat, mencium, mendengar, dan melihat kondisi empat nama ini. Harapan kita, apabila dari empat ini, terpilih sebagai bakal calon yang diusung Partai Nasdem, inilah harapan kita, dia benar-benar melihat masyarakat Binjai. Ini ada banyak kondisi-kondisi yang harus dibenahi lagi, dibagusin lagi lah. Tapi ada juga nanti, karena jagoannya nggak masukkan nama empat ini, kekecewaan, dia bagaimana tuh, Bang? Nggak tahu kita, apabila kita fokus ke situ. Menurut kita, ini putra terbaik Kota Binjai yang nanti akan bakal mimpin Kota Binjai. Pandangan mata kita. Oke, tapi ini keputusannya keputusan bersama ya, Bang? Keputusan bersama. Rambut Rino, DPD, Nasdem Kota Binjai. Oke nih, guys. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bincang-Bincang ya, Mas. Tapi seperti biasa, nanti kalau perkembangan baru, kita komunikasi lagi. Nggak ngomong lagi, Bang, ya. Oke, oke. Oke, guys. Terima kasih. Senang sekali bisa ketemu dan ngomong-ngomong langsung di kantor DPD, Pati Nasdem Kota Binjai. Ketua, saya izin pada ketua ya. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.